Warga tetap berbondong-bondong datang ke tempat pemakaman umum Rangkah Surabaya, Jawa Timur untuk membersihkan makam sekaligus mengirim doa bagi anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Bagi warga, datang ke TPU adalah tradisi yang dilakukan setiap tahun menjelang Ramadan. Warga mengaku tetap menjalankan tradisi ini dengan menjaga diri dari ancaman COVID-19. Meski demikian, jumlah peziara untuk tahun ini jauh menurun drastis dibandingkan tahun lalu. Di pemakaman umum Kampung Rawarokok, Purwakarta, Jawa Barat, meski COVID-19 tengah mewabah, tempat pemakaman umum ini masih ramai dikunjungi warga. Warga yang berziarah mengatakan selain menjelang puasa, kegiatan ziarah juga dilakukan jelang datangnya Hari Raya Idul Fitri. Sementara suasana sunyi terlihat di lahan pemakaman umum Poncol Ciputa, Tangerang Selatan. Hanya terlihat beberapa warga sedang melakukan ziarah ke makam keluarganya. Beberapa warga memilih tetap berziarah, namun tetap melakukan langkah atisipasi dengan menggunakan masker. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainud Tauhid Saadi meminta umat muslim untuk meniadakan ziarah kubur yang biasa dilakukan menjelang bulan Ramadan demi menghindari penularan virus corona. Zainud menuturkan di tengah masa pandemi saat ini, kaum muslim bisa mengirimkan doa bagi arwah dari rumah saja.